Mari bergabung dengan Master Marine 1 juta video dunia maritim untuk mengenal dunia maritim jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis share dan like penjelasan gambaran general arajemen KM Dorolonda gambaran general arajemen KM Dorolonda adalah sebagai berikut dot apa itu general arajemen dari suatu kapal adalah penentuan dari ruangan kapal untuk segala kegiatan fungsi dan peralatan yang dibutuhkan sesuai dengan letak dan jalan untuk mencapai ruangan tersebut ada empat langkah yang harus dikerjakan yaitu satu menetapkan ruangan utama dua menetapkan batas-batas dari setiap ruangan tiga memilih dan menetapkan perlengkapan dan peralatan dalam batas ruangan tersebut empat menyediakan jalan untuk menuju ruangan tersebut langkah-langkah dalam merencanakan general arajemen adalah satu ruangan muatan dua ruangan mesin tiga ruangan ABK empat ruangan navigasi dan tangki dan lain-lain Oke guys kali ini Master Marine akan menjelaskan general arajemen KM Dorolonda kita melihat kapal ini terdiri dari sembilan dek dimana KM Dorolonda adalah jenis kapal penumpang dengan GT 14685 panjang 147 meter dan lebar 23 meter dan dalam 5,9 meter yang dibangun tahun 2001. Oke kita mulai dari dek satu di dek satu terdapat ruangan yang bisa dibilang cukup lapang karena tidak digunakan untuk tempat tidur penumpang dek ini hanya digunakan untuk ruangan hiburan seperti bioskop dan hiburan lainnya dimana terdapat tangga turun keruangan mesin dek dua di dek ini terdapat tempat tidur penumpang dengan tiket ekonomi dimana kapasitas tidak terlalu banyak hanya saja setengah dari badan kapal yang digunakan dimana kapasitas tempat tidur penumpang kurang lebih untuk 340 penumpang dek tiga di dek ini terdapat ruangan kamar untuk tiket kelas satu kelas dua dan tiga yang mungkin harga tiketnya lebih mahal dari tiket ekonomi kamar nih kurang lebih 35 kamar dimana satu kamar diisi dua orang sedangkan untuk tempat tidur penumpang ekonomi berkapasitas kurang lebih 328 penumpang dek 4 di dek ini full dengan penumpang dengan tiket ekonomi dimana kapasitas tempat tidur berjumlah 582 buah di dek 4 ini terdapat pantri dapur tempat pembagian makanan dek 5 di dek ini hampir mirip dengan dek 4 yang digunakan hanya untuk ruangan penumpang kelas ekonomi dengan kapasitas tempat tidur 660 orang dek 6 di dek ini hampir dama dengan dek tiga yang terdapat ruangan kelas 1 kelas 2 dan 3 yang terdiri dari 50 kamar dimana masing-masing kamar dua orang dot dan terdapat juga penumpang dengan kelas ekonomi dengan kapasitas 153 penumpang dek 7 di dek ini terdapat kamar-kamar khusus ABK kapal itu sendiri yang terdiri dari 17 kamar selain itu terdapat juga musola dan tempat makan dek 8 di dek ini terdapat anjungan kapal tempat-kapal dikendalikan selain itu juga terdapat tempat istirahat ruangan terbuka untuk penumpang dek 9 di dek ini atau sering disebut top deck dek di atas terdapat antena-antena peralatan navigasi dan cerobong mesin selamat menikmati